Halo, selamat datang kembali di Gung Wedia Movie Channel. Kali ini saya akan merekap sebuah film horor yang berasal dari Korea dengan judul Grotesque Mansion. Karakter utama dari film ini bernama Jiwoo. Ia merupakan seorang pengarang komik horor. Kini ia berniat datang ke sebuah mansion yang terkenal dengan cerita-cerita seramnya. Di sana ia bertemu dengan seorang lelaki paruh bayah pengurus mansion tersebut yang menceritakannya kisah-kisah menyeramkan yang pernah terjadi di sana. Dimulai dengan kisah di kamar 504. Dulu kamar itu pernah disewa oleh seorang penulis yang kemudian lenyap setelah diganggu oleh hantu anak-anak berwajah mengerikan. Kisah kedua terjadi di kamar 907. Dulu seorang wanita selingkuhan menjadi korban keganasan mahluk gaib yang berubah dan menyerupai pria selingkuhannya. Kisah ketiga berasal dari kamar 604. Seorang laki-laki menggunjungi teman masa kecilnya dan ia menginap di sana dan tanpa ia sadari pada akhirnya ia menjadi korban temannya tersebut yang ternyata merupakan jelmaan mahluk gaib penghuni kamar 604. Kisah selanjutnya berasal dari kamar 708 yang dihuni oleh salah seorang pegawai pemasaran dari mansion tersebut. Pria ini akhirnya kehilangan kedua tangannya dikarenakan gangguan mahluk gaib. Pihak perusahaan penerbit menyukai komik karangan Jiwo dan mereka menginginkan agar komik itu dilanjutkan dan kisahnya diperpanjang. Dan itu artinya Jiwo harus kembali ke mansion tersebut untuk menggali lebih banyak lagi kisah-kisah misteri lainnya. Jiwo yang dijanjikan bayaran besar oleh perusahaan penerbit nekat kembali ke mansion. Di mansion Jiwo bertemu kembali dengan bapak pengurus. Ia lalu diberikan sebuah kunci agar Jiwo mengetahui seberapa terkutukah tempat tersebut. Di dalam elevator dalam perjalanan ke kamar yang dituju, Jiwo bertemu dengan seorang laki-laki aneh. Lalu secara tiba-tiba laki-laki itu mengejarnya dan menyebabkan Jiwo lari duang langgang hingga pada akhirnya sampailah ia di kamar yang dimaksud, yaitu kamar 1504. Di dalam apartemen tersebut, Jiwo melihat sebuah lemari hitam besar yang dikelilingi kertas mandra-mandra kuno. Secara tidak sengaja, ia melihat sebuah kaset kecil di lantai. Ia lalu mendengarkan isi dari kaset tersebut yang ternyata merupakan kisah dari bapak pengurus mansion. Rupa-rupanya dulu, bapak pengurus mansion merupakan seorang pencuri. Ia bersama temannya mencuri uang di sebuah apartemen yang dihuni oleh pemuja aliran sesat yang pada akhirnya mengakibatkan keduanya dewas terbunuh. Tiba-tiba saja lemari hitam besar di hadapan Jiwo terbuka dan di belakang Jiwo terlihat sesosok mahluk gaib yang mengerikan. Mahluk gaib tersebut menakuti Jiwo yang mengakibatkan secara tidak sadar ia berlari ke dalam lemari dan terperangkap untuk selamanya di sana. Bapak pengurus mansion hanya tersenyum melihat kejadian tersebut ia lalu pergi kemudian merubah wujudnya menjadi Jiwo dan film grotesque mansion pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa lagi.